menarik bagi saya kenapa sistem itu tidak bisa mengcapture dan menjadi alat deteksi dini karena apa? kalau kita lihat kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat gayus itu bukan diungkap oleh internal tapi oleh seorang yang namanya Susnodwaji yang lagi bertarung diantara internal polisi kemudian kasus angin prayetno kasus angin prayetno itu dibuka oleh siapa? dibuka oleh siapa? oleh dukun pak dukun karena apa? angin mengalihkan hartanya kepada orang lain kemudian dia memakai jampi-jampi menebarkan garam di rumah orang yang dijadikan proksinya untuk apa? supaya dia berbalik kepada angin supaya hartanya angin tidak hilang dukun pak kemudian kasus RAT ini terbuka karena apa? karena media sosial membuka kasus penganiaan oleh anaknya kemudian saya tambahkan ada kasus ekspor impor kepabehanan soal tekstil yang mengungkap yang mengungkap siapa pak? kejaksaan agung kemudian ada pesta narkoba di pulau seribu oleh pegawai kementerian keuangan saya tidak menyebutkan direktoratnya yang mengungkap polisi bukan kasus internal dengan sebegitu panjang paparan ibu yang luar biasa tadi ibu ini kan membicarakan soal satu makroekonomi dalam paparan APBN dan kemudian kinerja kementerian hari ini lah semuanya itu bukan oleh sistem yang dibangun itu menangkapnya bahkan ibu terkaget-kaget ketika kasus RAT ibu menceritakan di media bahwa ibu baru pulang dari pengalor dan kemudian ada kasus RAT pertanyaan saya saya ingin tahu bu ini untuk memberikan deteksi dini yang ideal seperti apa apa kesalahan RAT dalam kasus ini apa kesalahannya sehingga dalam waktu cepat ibu memutuskan dia kena internal padahal di dalam nota dinas yang dikeluarkan oleh kejabat kementerian keuangan dia masuk dalam talent untuk dipromosikan ke eselon 2 yang tadinya kata ibu ada yang namanya profiling risiko kepada publik terhadap figur-figur yang dipromosikan saya tanyakan apa salahnya dan saya ingin tahu siapa yang merekomendasikan merekomendasikan sehingga dia kena kepatuan internal dan ibu tidak kemudian mendegradasikan dia dan menonjob dia sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati